Menjamurnya makanan pedas dengan berbagai level, menjadi tanda kalau tidak perlu diragukan lagi kepopuleran makanan pedas di Indonesia. Bahkan bagi sebagian orang merasa tak lengkap jika makan tanpa ditemani sambal yang membuat keringat bercucuran. Lantas kenapa ya makan pedas justru bikin ketagihan? Dan adakah manfaat mengonsumsi makanan pedas bagi kesehatan? Dr. Spesialis Gizi Klinik Firawati Sudharma akan menjelaskannya untuk Anda di segmen kali ini. Makanan pedas seringkali identik dengan makanan yang tidak sehat. Hal tersebut disebabkan karena seringkali pengolahan makan pedas mengikut sertakan pemakaian lemak atau minyak yang berlebihan. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas satu resep yang pedasnya cukup berasa tetapi kaya akan protein dan rendah kalori. Jadi ideal untuk pemirsa yang suka pedas tetapi tetap menjaga kesehatan dan berat badannya. Kesukaan seseorang akan makanan pedas biasanya bermula dari usia dini. Hal tersebut biasanya berasal dari lingkungan keluarga terdekatnya yang menyukai makanan pedas sehingga anak tersebut dan bertubuh dewasa menjadi seorang penyuka makanan pedas. Selain itu dengan bertambahnya usia biasanya toleransi seseorang akan rasa pedas akan semakin meningkat dan rasanya akan kurang enak apabila orang tersebut tidak mengonsumsi makanan dengan cita rasa pedas. Berbahagialah Anda yang gemar mengonsumsi sambal. Selain menambah cita rasa dan menggugah selera, mengonsumsi makanan yang pedas dipercaya memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Benarkah? Banyak sekali kandungan nutrisi yang terkandung dari makanan pedas. Yang pertama tentu saja cup casein yang merupakan kandungan utama dari makanan pedas. Cup casein ini terdapat pada cabai dan kalau kita lihat dari kandungan nutrisi itu kaya sekali akan beta, karotene, vitamin C dan juga asam ferolik. Ketiga hal tersebut merupakan antioksidan yang kuat dan juga memiliki kandungan vitamin C dan vitamin B dan juga vitamin beta-karotene, vitamin A yang cukup tinggi. Hal tersebut yang membuat cabai atau makanan pedas kaya akan nutrisi. Dari kandungan tersebut banyak manfaat yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah dari jurnal mengatakan bahwa cup casein dari cabai itu meningkatkan metabolisme. Metabolisme sangat penting karena kadang-kadang dengan bertambahnya usia, metabolisme kita menjadi melambat. Hal tersebut yang terkadang menjadi masalah ketika seseorang ingin menurunkan berat badan. Yang kedua karena kandungan antioksidan yang tinggi, maka seringkali cup casein atau cabai ini juga dikenal sebagai efek anti-inflammasi dan anti-peradangan. Seringkali juga kita mendengar penambahan cabai pada obat-obatan yang bersifat topikal. Karena ternyata cabai memiliki efek untuk mengurunkan rasa nyeri dan juga efek untuk menurunkan inflammasi atau peradangan. Dan yang terakhir ternyata cabai juga memiliki efek anti-bakteri. Selain itu, cabai juga memiliki efek anti-infeksi sehingga dapat mengurangi terjadinya infeksi terutama dari bakteri. Bagaimana sudah jelaskan manfaat dari mengonsumsi makanan pedas? Kali ini Dr. Vera akan memberikan menu sehat makanan pedas yang rendah kalori. Apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Yuk kita simak! Ya, kali ini sebelum kita mulai mengolah bahan-bahannya, kita akan mempersiapkan dulu apa yang kita perlukan. Yang pertama, kita siapkan dulu bahannya yaitu sapo, tahu atau boleh tahu putih biasa, atau bahkan bisa kita ganti dengan tempe, sesuai dengan selera pemirsa sekalian. Yang kedua, saya akan menambahkan protein hewani. Kali ini saya memilih dari ayam giling. Kembali, boleh diganti dengan sapi giling atau bahkan udang giling. Kemudian, saya akan kembali menambahkan proteinnya nih, jadi tinggi protein nih. Kali ini masakan kita, kita tambahkan dengan telur, terutama putih telurnya. Kemudian, bahan lain yang kita siapkan adalah jamur. Bebas jamurnya, pilihan dari pemirsa sekalian. Kemudian, kita siapkan bawang putih untuk menumis. Kita siapkan sedikit jahe juga untuk menambah citarasa. Daun bawang, kita menambahkan sedikit. Kemudian, kita tambahkan maizena untuk mengentalkan. Kemudian, di sini saya menggunakan campuran beberapa bumbu. Antara lain, ada soy sauce atau bisa diganti yang sederhana dengan kecap asin. Kemudian, kita tambahkan dengan sedikit sauce tiram. Kemudian, ada sauce tomat. Dan juga kita tambahkan dengan sauce sambal. Dan yang terpenting nih, kayaknya, ini dia bintangnya, yaitu cabai rawit. Berapa banyaknya, tergantung dari selera dan tingkat kepedasan dari masing-masing pemirsa. Itu bahan-bahan yang kita perlukan untuk mengolah tahu cah ayam pedas hari ini. Bahan yang kita siapkan tadi, kita akan memotong tahu terlebih dahulu. Kemilihan dari tahu ini merupakan salah satu jenis dari protein nabati. Kelebihan protein nabati dibanding dengan protein hewani adalah kandungan lemaknya yang lebih sedikit. Dan kelebihan lainnya adalah pada tahu ini mengandung serat yang tidak dimiliki oleh protein hewani. Nah, setelah kita siapkan tahunya, kita akan sedikit menumis tahu. Biasanya kita menggoreng tahu dengan minyak yang cukup banyak. Tapi kali ini, kita cukup hanya menggunakan satu sendok makan saja dari olive oil. Setelah cukup panas, maka kita akan menumis tahu tadi. Nah, sambil tahu ditumis, kita siapkan bahan lain, antara lain telur, terutama putih telurnya. Sedangkan kuningnya kita akan tidak gunakan. Jadi, hidangan kita kali ini tinggi protein sekali ya. Untuk tahu yang kita olah atau kita tumis, cukup sampai berselaput saja. Jadi, tidak perlu terlalu garing atau terlalu matang. Sambil menunggu, kita juga mempersiapkan bahan-bahan lain, yaitu menambahkan dari saus tomat, kemudian saus tiram, saus sambal juga. Bahkan ada yang menambahkan chilo oil. Tapi karena kali ini kita berusaha untuk mengurangi lemak, maka saya tidak menambahkan chilo oil. Nah, tampaknya tahunya sudah agak berselaput. Dan kembali lagi, ini masalah selera. Mau yang agak garing tahunya atau yang masih lunak. Saya biasanya pilih yang masih sedikit lunak. Kita kecilkan dulu. Dan kita sisihkan tahu yang kita sudah masak tadi. Masih dengan menggunakan wajan yang sama, agar menghemat minyak, saya akan hanya menambahkan setengah sendok dari minyak. Nah, minyak ini kita akan gunakan untuk menumis bahan-bahan. Yang pertama, kita akan menambahkan bawang putih. Dan kita tambahkan sedikit dari jahe yang kita sudah parut tadi. Atau digeprek juga boleh, sesuai dengan selera. Nah, setelah sudah mulai tercium wangi dari bawang putih, kita bisa tambahkan cabai. Nah, sambil menunggu cabainya matang, kita akan menambahkan putih telur tadi. Yang sudah kita sisihkan dari kuningnya. Kemudian kita juga akan menambahkan protein yang berasal dari hewan. Kali ini saya tambahkan eging ayam. Jadi ada tiga macam protein dalam satu masakan ini, yaitu protein hewani, kemudian ada protein dari telur, dan juga protein dari tabati yang berupa tahu yang kita gunakan. Setelah tercampur rata, baru setelah itu kita masukkan campuran saus yang kita sudah persiapkan sebelumnya. Nah, untuk menderita hipertensi yang harus mengontrol kandungan atau konsumsi dari natrium, kita bisa menurunkan atau mengurangi kadar dari saus tomat, saus sambal, saus tiram yang kita gunakan. Baik, setelah itu kita tambahkan sedikit mix jamur yang kita sudah siapkan sebelumnya, sesuai selera. Nah, jamur ini juga sebagai pengganti daging ya, sebenarnya untuk para pengonsumsi dari vegetarian. Jadi kandungannya tinggi banget nih, si proteinnya. Setelah mulai masak, kita akan tambahkan satu sendok maizena dengan air. Dan sedikit ini berikan sedikit garam sedikit saja karena kita sudah menambahkan garam yang berasal dari soy sauce yang kita sudah pakai sebelumnya. saya suka yang sedikit berair untuk kuahnya. Kemudian kita tambahkan daun bawang supaya warnanya sedikit berbeda dan memberikan aroma yang berbeda juga. Nah, terakhir baru kita masukkan tahu. Sambil kita menunggu olahan tahunya meresap, kita bisa siapkan untuk karbohidratnya. Jadi kalau saya terangkan tadi, ini sumber protein yang sangat tinggi, biasanya kita perlu menyeimbangkan dengan tambahan karbohidrat. Nah, kali ini kita akan menambahkan karbohidrat yang berasal dari nasi putih. Tetapi apabila ingin mengurangi karbohidrat, maka bisa diganti dengan nasi merah. Untuk diet, bisa kita ganti karbohidratnya dengan golongan shiratake rice. Nah, kembali sebenarnya selain dari jenisnya, jumlahnya juga berpengaruh. Jadi kalau kita lihat di sini, saya hanya menggunakan kurang lebih 5 sendok makan nasi. Kurang lebih sekitar 175 kalori. Oke, sudah mendidih. Campurkan di atasnya biar bumbunya meresap. Oke, tampaknya sudah tercampur rata, sudah meresap, kita boleh angkat ya. sisanya yang tadi. Jadi, satu resep kali ini itu bisa untuk 4 porsi. Jadi contohnya, seperti ini, untuk satu porsinya itu hanya mengandung 250 kalori, proteinnya sekitar 20% dan lemaknya hanya 20%. Nah, mudah bukan resep kali ini yang memberikan resep yang kaya akan nutrisi, rendah kalori, tinggi protein, dan lengkap semua kandungan gisinya. Nah, satu resepnya bisa untuk dikonsumsi untuk 4 orang atau 4 porsi. Dan satu porsinya hanya mengandung kurang lebih 250 kalori dan 20%nya adalah protein. untuk satu porsinya mengandung kurang lebih natrium sebanyak 900 miligram. Dan tadi, kalau untuk menderita hipertensi, kita bisa mengurangi kandungan natriumnya dengan cara mengurangi kandungan dari saus tomat, saus tiram, dan saus-saus lainnya agar aman dikonsumsi. Saya, Dr. Ferawati Sudharma, MGC SPGK, untuk Hidup Sehat Plus. Terima kasih. Terima kasih.